Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Jumat tanggal 24 April 2020, tim gugus tugas COVID-19 Kota Banjabaru akan menyampaikan data sebaran COVID-19 Kota Banjabaru. Yang pertama, satu kecamatan Liang Anggang, ODP ada 4 orang, PDP 0, yang terkonfirmasi positif ada 2 orang. Yang kedua, kecamatan Landasan Ulin, ODP ada 67 orang, PDP 0, yang terkonfirmasi positif ada 9 orang. Tiga, kecamatan Banjabaru Selatan, ODP ada 46 orang, PDP 0, yang terkonfirmasi positif ada 8 orang. Lima, kecamatan Banjabaru Utara, empat kecamatan Banjabaru Utara, ODP ada 74 orang, PDP 0, yang terkonfirmasi positif ada 4 orang. Lima, kecamatan Cempaka, ODP ada 47 orang, PDP 0, yang positif 0. Jadi, hari ini total untuk Banjabaru, ODP ada berjumlah 238 orang, PDP 0, yang terkonfirmasi positif ada 23 orang. Jadi, hari ini cukup banyak penambahannya sekitar 8 orang yang terkonfirmasi positif. Perlu kami jelaskan bahwa yang tambahan hari ini itu merupakan hasil tracking kami, tracing kami terhadap kasus-kasus yang terkonfirmasi positif sebelumnya. Jadi, ini dari salah satu kelompok yang kemarin yang kita tempatkan di Diklat Ambulung karantinanya. Jadi, yang bersangkutan ini terpapar dari kelompok tersebut. Dalam kesempatan ini, kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu mengikuti himbauan-himbauan masyarakat, himbauan-himbauan dari pemerintah dalam rangka kita mencegah penularan COVID-19 ini. Seperti kasus hari ini kita lihat, penularannya cepat sekali, langsung melonjak 8 ini. Ini menunjukkan bahwa penularan itu sangat cepat, karena ada kontak erat, ada kumpulan-kumpulan atau gabungan-gabungan masyarakat yang berkelompok-kelompok. Untuk itu, sekali lagi, marilah kita bersama-sama mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu memakai masker, untuk menghindari kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan masak, jaga jarak, cuci tangan sebelum makan atau minum, dan setelah melakukan aktivitas-aktivitas, apalagi aktivitas-aktivitas di luar, itu semua adalah demi untuk kita bersama. Marilah kita sama-sama berupaya untuk mencegah penyebaran semakin luas lagi. Dan kepada yang mungkin merasa pernah ada kontak dengan orang-orang yang sudah terkompilmasi positif, kami mengharapkan bisa untuk melakukan isolasi mandiri, hindari kontak-kontak erat dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.